Kami mahasiswa Indonesia bersepakat dan berkomitmen akan terus menuntut kutupan, tangkap, dan keadili Jokowi. Jokowi harus keadili! Hidup mahasiswa! Satu pesan moral yang kuat, bahwa mereka turun ke jalan untuk menumpahkan kemarahan di ujung kekuasaan Jokowi. Jadi, tanggal 14 Oktober, dalam 15 hari terakhir ini hampir lebih dari 370 toko terkonsilidasi terus melakukan akselerasi konsilidasi untuk pada tanggal 14 Oktober berkumpul dalam jumlah yang banyak di Balai Sudirman, Jakarta. Tiba-tiba juga ada muncul ini kawan-kawan mahasiswa juga bergerak dari luar kota. Saya dengar kabar sebagian sudah nginap di kampus-kampus Jakarta dan tuntutannya cuma satu, Adili Jokowi. Jadi, ada satu pertemuan arus kesadaran moral pada tanggal 14 Oktober menggarisbawahi Adili Jokowi dan jangan lantik Gibran. Jokowi Endgame, ribuan masa siap menghadang Jokowi. Konsolidasi akbar pecah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kalian sudah dengar kabar nggak? Katanya, besok tanggal 14 Oktober 2024 ada rencana penghadangan Jokowi. Tentu saja, berita ini bukan saja menghebohkan tapi menjadi trading topik di dunia maya. Konsolidasi akbar yang rencananya akan dihadiri oleh ribuan masyarakat ini dengan tujuan ingin ngelempar Jokowi dalam pengadilan rakyat. Acara ini pun digagas oleh beberapa toko nasional kayak Faisal Asegaf, Abraham Samad, Saeedidu, serta Refi Harun. Nama-nama besar yang saat ini kayak lagi bikin aliansi Avenger untuk, ya, kita sebut saja Jokowi Endgame. Bahkan Faisal Asegaf bilang ada lebih dari 2.500 orang yang sudah mendaftar buat hadir termasuk mahasiswa yang katanya nginap di kampus-kampus sambil siap turun ke jalan. Wah, kita tahu sendirilah mahasiswa ini kalau sudah bergerak biasanya ada sesuatu yang besar. Faisal bahkan dengan tegas mengatakan tuntutannya cuma satu yaitu Adili Jokowi. Serius banget kan? Tapi dibalik keseriusan ini kita semua pasti juga kepikiran apa iya Jokowi bakal bisa diadili? Apa mungkin resim yang dibangun dengan solid ini bakal kena? Hmm, sangat susah dipercaya. Tapi di sini menarik buat diomongin. Sekarang mari kita bahas kenapa bisa orang-orang tersebut sebegitu marahnya sama Jokowi? Kalau dilihat-lihat tuduhan terhadap Jokowi tuh sudah kayak katalog masalah. Mulai dari nepotisme proyek strategis yang cuma menguntungkan kolomerat sampai ke anak-anaknya yang ikutan mendadak kaya. Di sini ada tuduhan serius tentang Anwar Usman ketua MK sekaligus kakak iparnya Jokowi yang katanya ngebantu Gibran buat menjadi cawapres. Walaupun kita semua tahu bahwa Gibran belumlah cukup umur. Ngeri gak tuh? Tapi memang cukup miris sih kalau melihat semua ini terjadi begitu mulus. Bayangkan Sob, Gibran bisa di cawapres di usia yang seharusnya masih sibuk-sibuknya main futsal. Apalagi Gibran oleh sebagian masyarakat dinilai tidak smart sering salah mengistilahkan kata-kata yang tentu saja terlihat seperti orang yang kurang wawasan. Mulai dari tanggapan konyol soal cara mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok sampai asam sulfat hingga gramasi. Bahkan karakter Gibran yang tidak berani diskusi dengan para mahasiswa di sini pun semakin menguatkan pendapat bahwa daya berpikir Gibran sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin tertinggi negeri ini. Kurang smart, kaku, bahkan sering berpikir tidak logis yaitu dalam menjawab segala pertanyaan wartawan. Dari mana coba akan ada sebuah pemikiran ataupun sebuah gagasan brilian dari seorang pemimpin yang sangat minim akan literasi? Apalagi ini memimpin 270 juta rakyat Indonesia. Ya, walaupun sih 58% masyarakatnya punya daya pikir yang sama. Tidak bisa memilih pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa. Dan ditambah lagi kabarnya masyarakat saat ini banyak yang menemukan bukti-bukti baru atas keaslian ijazah Jokowi. Bahkan ada dugaan orang-orang yang membela Jokowi di pengadilan telah mendapatkan jatah jabatan strategis di perusahaan-perusahaan BUMN. Salah satu contohnya adalah Mahmud Nurwindu yang menjadi saksi Jokowi di pengadilan. Lalu setelahnya diangkat menjadi salah satu komisaris di BUMN. Saudara tadi katakan bahwa informasi yang disampaikan itu kebohongan. Tapi dari keterangan saudara ya tentang penegasan itu saudara hanya menegaskan bahwa saudara Jokowi pernah sekolah dan berijasa. Ini dalam konteks isbat jenis kan belum memberikan isbat keyakinan ijasanya itu asli atau tidak. Pertanyaan saya saudara pernah melihat ijasa asli Pak Jokowi langsung? Ya belum. Belum. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi asli meminta untuk melihat ijasa Pak Jokowi langsung? Ya bergantung. Bergantung apa? Tidak ada. Karena begini. Kalau saya yakin ijasa Jokowi ya ini ya hanya yakin tapi enggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi ingin lihat itu enggak ada ya? Tidak. Begini soalnya ini klien kami itu didakwa kabar bohong tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong tidak lengkap tidak pasti Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijasa Pak Jokowi diantaranya dibuktikan Anda belum melihat ijasa asli Pak Jokowi. Ibu kami belum pernah melihat tapi berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan. Dan saat ini kabarnya masyarakat yang pro-demokrasi akan kembali mengugat ijasa palsu Jokowi ini. Waduh rasanya sudah kayak drama sinetron ya yang enggak ada habis-habisnya. Tapi yang bikin kita garuk-garuk kepala kenapa juga rakyat harus meikul duur mendem jeruk yang bahasa halusnya menutup-nutupi kesalahan pemimpin. Coba kita lihat negara tetangga kita Korea Selatan dan Malaysia mereka enggak ragu-ragu buat menjebloskan pemimpin yang korup ke penjara. Di Korea Selatan dua mantan presidennya Pak Geun Ye dan Lee Myung Ba diseret ke pengadilan dan dijatuhi hukuman karena korupsi. Tapi cuma di Indonesia seorang pemimpin yang dianggap bersalah tapi dibela mati-matian oleh pendukungnya tanpa menelisik lebih dalam banyaknya kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka sebagai rakyat. Nah, padahal kita semua tahu banyak rakyat yang juga sangat dirugikan atas segala kebijakan pemimpin yang mereka belah. Contohnya adalah konflik rempang, IKN dan korban-korban PSN lainnya. Tapi begitu proyek selesai kami tidak dibayar. Saat ini kami benar-benar merasakan hidup di zaman penjajahan. kami mengeluarkan modal mengeluarkan keringat modal kita habis sekarang aset kita itu malah terancam mau disita oleh bank. Banknya juga bank pemerintah. Terus anak istri kami harus hidup di mana berteduh di mana. Ini memang kenyataan pahit. Ada satu saudara kami mengerjakan proyektor setiap mo bandara. Sepuluh tahun yang lalu sudah selesai dikerjakan selesai. Dijanjikan oleh BUMN untuk dibayar di kemudian hari 10 tahun kemudian ternyata di tahun ke-10 tidak dibayar. Tolnya sudah menghasilkan tiap hari uang masuk ke jasa marga. Tetapi saudara kami anggota kami tidak pernah dibayar sampai sekarang. Aset yang diagunkan untuk ikut membangun tol untuk ikut membangun underpass untuk membangun membuka jalan itu juga hutang bank semua. kami terancam mau disita aset kami bahkan anggota kami sudah disita sekarang gak punya rumah pekerjaan gak ada. Lalu ada juga soal kaesan si Bungsu Jokowi yang asik jalan-jalan pakai jet pribadi ke Amerika walaupun katanya nebeng. Tapi ternyata terbukti berkali-kali menggunakan jet pribadi. Bahkan netizen di dunia maya saat ini banyak yang memposting gaya hidup mewah para keluarga dan mantu-mantu Jokowi. Padahal Jokowi sendiri dalam sebuah kesempatan pernah mengatakan kita dilarang untuk foya-foya dan bergaya hidup mewah sementara rakyatnya saat ini berjuang mati-matian untuk sekedar bisa hidup. Sebenarnya indikasi adanya kasus pencucian uang oleh anak-anak Jokowi ini juga sudah pernah dilaporkan oleh seorang akademisi yaitu yang bernama Ubadila Badrun kepada KPK. Tapi kayaknya hingga hari ini gak ada respon yang serius dari pihak KPK. Gak ada perkembangan berarti hingga rakyat cuma bisa menunggu sambil menahan nafas. Nah, Sobat RJ semuanya coba bayangkan kalau masalah ini kita rangkum menjadi satu nepotisme di puncak pemerintahan korupsi dan dugaan pencucian uang serta kebijakan-kebijakan Jokowi yang dinilai syarat akan kepentingan oligarki ketimbang kepentingan rakyatnya maka gerakan dari kemarahan rakyat ini untuk bisa mengadili Jokowi sepertinya sudah lazim bila muncul dimana-mana. Tapi masalahnya disini apakah akan ada tindakan nyata? atau cuma jadi drama sinetron politik yang selalu bikin kita kesel serta tertawa getir? Sebelum video ini berakhir ada satu hal yang saya rasa penting buat kita renungkan memangnya siapa yang bakal meneruskan cerita ini? Jokowi bisa saja turun tapi kalau dinasti politiknya tetap bercokol apa yang bakal berubah? Gibran Kaesang Bobby keluarga Jokowi ini sudah menguasai banyak posisi penting apa kita hanya akan menyaksikan kelanjutan dinasti ini tanpa perubahan-perubahan nyata? Ingat sob pemimpin itu bukanlah seorang raja dan rakyat juga bukanlah buddha pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengar serta melayani rakyatnya bukan sibuk menguasainya apalagi sampai melakukan politik dinasti untuk kepentingan keluarganya bagaimana menurut kalian? Tulisnya jawaban kalian di kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!